Halo kenk, baliknya bisa sampai saya parkir di channel saya Baraka Anya di gang belakang Oke, jadi sekarang sebenernya sih saya baru balik ya dari perjalanan yang kemarin Saya juga bikin konten kemarin sama beberapa teman Itu sih bakal seru sih videonya Saya ngobrol bareng sama pelaku-pelaku Atau bisa dibilang guru-guru saya Itu yang kalian bilang, kalian sering komen Dewa Api Sebenernya nanti ada di video itu Siapa sih Dewa Api yang sebenernya Saya itu belajar tentang perapian itu dari siapa sih Ada di video selanjutnya Sepertinya itu bakalan di upload setelah ini ya Saya mau upload dulu ini Nah, jadi sekarang saya lagi di rumah nih Lagi di rumah, kebetulan kemarin saya udah beres perjalanan balik ke sini Masih, ini belum pada dikeluarin Wah, saya pikir ini kayaknya cocok nih Kalau misalnya sekarang bikin video tentang Saya mau ngasih tau sama kalian Plus finishnya yang ransel yang saya pake untuk overnight Karena, emang banyak banget nih Ketika saya overnight yang kemarin Videonya yang ini Itu banyak banget yang nanya Saya pake ransel apa? Saya pake backpack apa? Saya pake tas apa? Banyak banget yang nanya Jadi sekarang saya mau jawab Kan itu gak semuanya yang saya jawab yang nanya Karena emang banyak banget Jadi sekarang saya mau jawab Nah, buat kalian yang gak ingin ketinggalan info terbaru tentang video saya Silahkan kalian subscribe dulu Terus loncengnya aktifin ya Karena itu bakalan bikin saya terus semangat sih bikin konten Kalau misalnya kalian mau support Jadi, video kali ini saya mau kasih tau sama kalian Bahwa di overnight itu Saya pake ransel mahameru Mahardika 40 Itu kapasitasnya 40 liter Tapi, bukan bagian dalam yang saya mau saya sampaikan sama kalian Tapi, lebih ke plus minusnya Kalau misalnya kapasitasnya yang 40 liter ini Kayaknya ini cukup pas sih Untuk kegiatan di luar ruangan Apalagi bus crafting ya Itu cocok banget sih Kapasitas 40 liter ini udah pas Jadi, saya gak bakalan ngebahas tentang itu Yang saya bakalan bahas Plus minusnya Terus, tonton aja videonya ya Jadi, sebenernya Untuk kompartemen di ransel ini Ini udah cocok banget sih Udah pas banget Mulai dari pocket-pocketnya Ini membantu sekali Enak-enak banget gitu buat nyimpen-nyimpen alat atau barang Ini enak sekali Di side pocket ini gede Ini saya bisa nyimpen Nalgene yang 1 liter disini Terus disini juga Ini sama gedenya sama yang side pocket kiri kanan Itu saya bisa nyimpen banyak barang Yang memungkinkan saya untuk Gampang untuk mengambilnya Ketika di perjalanan Mengambil sesuatu itu gampang Untuk menjangkaunya Itu ada side pocket yang gede banget sih Terus ada Nah, ini Nanti saya sertakan detailnya ya Ini ada Equipment strap Disini saya bisa digunakan untuk Menyimpen kampak Seperti ini Nah, ini kampak Bisa di ini Nah Di atas juga Ini plusnya ya Di atas juga disini ada Equipment strap Cuman gak ada strapnya Ini polos Seperti ini Nah Saya Apa sih namanya Saya berpikir kalau misalnya ini cocok untuk Menyimpan lentera ini Nah, saya pakai strap yang dari Side Kanan ini Equipment strap yang kanan Saya pakai untuk lentera disini Karena kalau misalnya di pinggir Menyimpan lentera ini Terhalang oleh Side pocket yang kanan juga Nah, terus di pocket depan Di pocket depan Ini front pocket ini Ini saya bisa pakai untuk Kalau misalnya saya ya Untuk iron case Nah, ini pas banget sih Buat bikin Buat nyimpan iron case Nah, ini saya Pakai Tas lagi Karena emang biar gak kotor Karena kan Saya kalau misalnya Masak pakai iron case ini Di perapian Itu bakalan Jadi gosong kan Hitam Jadi saya pakai tas ini Ini bisa pakai tas apa aja sih Ini pas banget sih Buat nyimpan Iron case Enak Kenapa gak di dalam juga Ya itu Biar gak kotor Walaupun udah pakai Ini Saya takut ngeganggu Barang-barang yang lain Ini kan besi 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 tebal gitu Nah ini Enak buat Nyimpan Iron case Di depan Terus di top compartment juga Ini ada Kayak strap gitu Ini enak banget Buat saya nyimpan Kayak matras Seperti ini Matras wall ini Ini banyak juga yang nanya Tentang matras wall ini Ini saya gak beli Ini Peninggalan dari kakek saya Warisan Dari kakek saya Ini udah lama banget Vintage Betul ada di rumah Jadi saya pakai Nah ini Untuk matras Atau selimut Ketika saya berkegiatan Di ruang ruangan Terutama ya Kalau musim kemarau ya Karena kalau musim hujan Dibikin matras Ini bisa jadi basah Saya gak pake ini Kalau musim hujan Nah ini ada strap Ini Saya pakein Untuk matras Terus Kelebihannya lagi Ada Mana ya Oh ini External frame Ini external frame ini Enak banget External frame External frame ini Materialnya dari aluminium Cukup gede Dan cukup Kuat Ini yang Yang enaknya Di external frame ini Kita Bisa dengan mudah Membagikan Beban yang Kita bawa Misalnya kita bawa Beban di Ransel ini tuh 15 kilo Misal ya 15 kilo Ini pembagian Bebannya itu Gampang banget Karena Terbantu oleh External frame Yang ada di Ransel ini Gitu Terus ini Menurut saya Si external frame ini Juga berguna Untuk kita Ketika Ngambil kayu bakar Kita kan mencari Kayu bakar tuh Biar gak kita Ambil pake tangan Kita bisa pake External frame ini Dengan cara Membuka dulu Semua bagiannya Bagian dari Ranselnya Kan ini Terpisah nih Cuman pake Strap-strap doang Nanti ada videonya Ini dia Jadi kita bisa Dengan enak Membawa kayu bakar Tanpa Tangan kita Repot Nah seperti itu Ini keunggulan Dari Ransel ini Nah Sekarang minusnya Yang gak saya sukai Dari Ransel ini tuh Dari Shoulder strap ini Ini Saya gak suka banget sih Kenapa gak suka Ya pertama Di Shoulder strap ini Di Pangkalnya ini Menggunakan sistem Guncinya tuh Pake Kayak Dipaku Paku kayak gitu Ini apa sih Disebutnya Saya gak kurang Tahu Dipaku kayak gini Terus ada penguncinya Juga di bawah Ini saya gak sukanya Karena emang Kalau misalnya kita bawa Beban berat Nuh ini udah terlihat kan Disini udah terlihat Kayak Udah apa ya Udah mau jebol Nuh Karena Kalau misalnya Saya bawa ini Pasti Bawaan saya Berat sih Ini Yang pertama Yang kedua Ada di Sini Di Adjustment Shoulder strapnya ini Karena Bahannya itu Besi Logam Logam Kayak gitu Terus Kurang mengunci Jadi Emang Kalau misalnya Kita rasain Tanpa Beban Tanpa isi Di ransel ini Kan itu cukup ringan Gak terasa Tapi ketika kita bawa beban berat Terus kita berjalan Sedang dalam perjalanan Ini cepat banget Kendor Jadi Dalam Perjalanan itu Setiap 5 menit Atau Setiap 10 menit Itu Kita harus Mengencangkan lagi Bagian shoulder step ini Adjustment ini Kita harus mengencangkan lagi Karena Ini gak ngunci sih Walaupun ngunci itu Gak terlalu ngunci gitu Gak Sampai-sampai saya bosan Untuk terus Membetulkan Adjustment ininya Ini Yang pertama Gak tau kenapa Lebih Bagus yang Plastik Yang di Convertment lainnya Kan itu Plastik Penguncinya Pengunci strapnya itu Plastik Cuman ini aja Yang besi Ini Gak Gak worth it Sama sekali sih Jadi Ya mudah-mudahan Pihak Mahameru Nonton video ini Terus Bisa memperbaiki Ini dalam Versi yang Baru Ini yang Saya gak sukai Terus Yang ketiga Yang saya gak sukai itu Tetap ada di Shoulder strap Ini ada di Bawah Kalau tadi pangkal kan Ini bawah Nah Di bawahnya ini Oh ini Udah-udah nih Nanti Saya kasih detailnya ya Kasih Lihat detailnya Tuh Ini tuh Tuh Udah choplok kan Ini sering banget Choplok Nah Kalau misalnya Ininya tuh Kayak gini Shoulder strapnya tuh Pengunci Di bawah tuh Pake Kayak Awat gitu Entah Kawat apa ini Emang sih Kelihatan Kayak Flexible gitu Enak Cuman Ini tuh Gak Dilas Jadi Cuman Cuman Nempel Kesini Sedikit Kesini Sedikit Ini juga Sebenernya Sempat Apa sih Sempat Coplok juga Cuman udah dibetulkan sama saya Terus pake tang Dan kalau misalnya Kita terlalu sering Ini seperti itu Ya Bosing juga sih Ini gak Gak permanen Gitu loh Bosing Kan harusnya tuh Nah Kan harusnya tuh Kayak gini Ini kalau misalnya kita Udah beberapa kali sih Saya pake ini Dalam perjalanan Kayak Udah Ada 8 lah 8 kali saya pake ransel ini Ini udah 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 Tampak seperti ini 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 udah Udah gak Enak sih Gak nyaman Kalau misalnya Kita lagi berjalan Itu takut Seakan-akan Kita tuh Takut Ini Kita lagi jalan Atau lagi nanjak Atau misalnya lagi Melintasi sungai Tiba-tiba ininya coplok Coplok kayak tadi Kayak gini Ini Ini Ganggu sekali sih Mungkin nanti saya bakalan Benarkan ini Yee Bakalan Betulkan ini Cuman gak sekarang Ya bosen juga Kalau misalnya terlalu sering Kayak gini kan ya Mudah-mudahan Mudah-mudahan Pihak Mahameru Bisa Nonton ini Terus bisa Memperbaiki Di versi yang selanjutnya Terus Ini yang enaknya tuh Back systemnya Back systemnya Cukup enak Kalau tadi kan minusnya Ada di solder strap Cuman ini sih Solder strap Back systemnya ini Udah enak Kita Punggung kita itu Gak menyentuh Bagian dari Prem Kan premnya ini Aluminium Ini gak Tersentuh sama sekali Karena Ada Kayak bantalan Kayak gini Ini pun Semuanya bisa kita buka Bisa bongkar Pasang Kalau misalnya Ail kotor Nyuci nya cukup mudah Kita Cukup Buka semua bagian ini Semuanya pake strap Kayak gini Strap Pasti kayak gitu Ini Memunci nya cukup bagus sih Daripada Besi Kayak gini Logam Kayak gini Ini gak Memunci sama sekali Ini enak Terus Di bagian Hip belt Hip belt nya cukup Membantu Karena untuk Memunci ke pinggang kita Ini ada Pocket kecil Nah Nih Biasanya saya Pake untuk Membawakan Sampah-sampah Yang Saya Pake Ketika di perjalanan Seperti tutup botol ini Ketika tutup botol ini Saya menemukan tutup botol Di perjalanan Entah itu punya teman saya Atau yang orang lain Itu mengganggu sekali kan Saya Ambil Terus saya Simpan disini Sebelum saya buang Nanti di rumah Terus ini Saya suka sering Mengumpulkan Kayak Di perjalanan Memu-memu Lumut kering Kayak gini Ini Bagus untuk Starting api Saya Masukkan ke dalam Pocket Dari Dari Hip belt Ini Cukup Membantu Enak Nah Mungkin Segitu Videonya Mudah-mudahan Kalian bisa Menimbang Memikirkan Mau beli Ransal Boost Crab Untuk Kegiatan kalian Itu Seperti apa Oh iya Ini sebelum Kalian Judge Bahwa saya Paket Ransal Ini Diendorse Dan lain-lain Ini saya Pure ya Tidak di Endorse Tidak di Kasih Tidak apa-apa Ini pure Saya beli 100% Dengan harga Normal Dari pihak Mahameru Makanya Di setiap Kegiatan saya Saya Tidak pernah Tentang Ransal Ini Karena Emang Saya Beli Enak Kalau Misalnya Saya Promosikan Tapi Saya Tetap Beli Karena Saya Juga Setiap Perjalanan Butuh Biaya Betul Nggak Maksudnya Dalam Setiap Perjalanan Saya Ada Biaya Yang Dikeluarkan Untuk Produksi Untuk Produksi Video Seperti Itu Jadi Kalau Misalnya Saya Senang Sama Barang Itu Ya Saya Beli Tapi Nggak Mempromosikan Barang Itu Walaupun Ini Brand Lokal Tetap Aja Oke Tapi Kalau Misalnya Brand Lokalnya Kayak Alah Haryang Kayak Gitu Dengan Senang Hati Saya Bakalan Mempromosikannya Tanpa Ada Lemel Apapun Ini Kan Udah Perusahaan Gede Nah Mungkin Bilih Cukup Sekian Karena Terlalu Panjang Oh Ya Satu Lagi Ini Saya Pakai Dari Hug Hug Craft Ini Apa sih Namanya Ini C-spec Ini Enak Banget Buat Kegiatan Sehari-hari Juga Disini Saya Bisa Simpan Handphone Charger Dan Kalau Misalnya Di Lapangan Ini Saya Bisa Pakai Untuk Edisi Maps Kompas Multitool Dan Buku Catatan Kayak Gini Perjalanan Dan Lain Lain Ini Banyak Banget Sih Apa Sih Namanya Kompertemannya Disini Banyak Banget Nanti Video Yang Lebih Lengkapnya Karena Ini Saya Baru Dapat Baru Dikirim Sama Temen Saya Mungkin Nanti Saya Bikin Tentang Chestpack Ini Yang Versi Lebih Complete Karena Saya Belum Punya Jir Pendukung Kaya Kompas Dan Lain Ada Kompas Cuman Saya Pengen Beli Yang Lebih Simple Lagi Terus Maps Peta Belum Saya Dapat Edisi Juga Belum Complete Jadi Nanti Saya Berjelasan Tentang Chestpack Ini Untuk Sehari Hari Tadi Kemarin Saya Dari Bandung Kesini Pake Ini Cukup Menahan Angin Pake Motor Cukup Menahan Angin Cukup Enak Terus Saya Dengan Mudah Masuk Masuk Memasukkan Handphone Sini Gak perlu Kekantong Dan Lain Enak Cipman Handset Dan Lain Terima Kasih Mungkin Video cukup Sekian Mohon Maaf Kalau Terlalu Lama Terlalu Banyak Bacot Dan Lain Lain Mudah Mudahan Kalian Bisa Ada Mangfaatnya Ketika Kalian Memilih Ransal Buscap Seperti Apa Kalau Misalnya Kalian Pilih Mahameru Perhatikan Dulu Yang Tadi Minus Mudah Mudah Mudahan Sudah Dibetulkan Karena Ini Sudah Cukup Lama Sudah Lebih Dari Setahun Saya Beli Ini Cuman Dipakainya Jarang Juga Kemarin Pas musim Hujan Saya Jarang Berkegiatan Mudah Mudahan Bermanfaat Jangan Lupa Like Comment And Subscribe Sub indo by